Intro Persiapan bedah buku, seorang birokrat yang juga seorang penulis, ini sesuatu hal yang berbeda. Ini diselenggarakan di perpustakaan Kabupaten Tangerang dalam situasi pandemi sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan. Situasi di luar ruangan teter untuk persiapan pelaksanaan teman-teman, untuk para penggiat literasi dimanapun berada. Salam dari Kabupaten Tangerang. Bapak Dadang Sudrajat SOS MMMSI, selaku penulis buku dengan judul Memimpin Dengan Gaya Pelangi, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Teteng Jumara MM, seorang penulis dan narasumber kita pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu tamu undangan baik secara offline ataupun virtual yang berbahagia. Tentunya yang pertama, saya sangat bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Dan kita semuanya tentunya Haji Besyukur, atas kesempatan berbicara sumber dalam talam. Bapak senior yang hadir di sini, tadinya hanya undangan biasa saja Pak, melancinya. Tapi hari ini dengan hadirnya Pola BKD, kita dengar di sini Pola BKD. Sudah pasangannya biasanya Pak, kalau seorang bekerja cerdas itu pasti punya karakter. Jadi, beliau itu tidak hanya gigih, tetapi pandai membaca situasi dan pandai mencari solusi. Itu arti dari pekerja keras dan pekerja cerdas. Terus yang saya kenal, Pak Dadang juga aktivis di organisasi. Kalau Pak Dadang ini, masih ada yang mau nulis. Ya, itu luar biasa ini. Kita juga belum tentu ya Pak Kabar. Tapi insya Allah, Pak Dadang, dengan nilai semangat yang tinggi tadi menulis, ya memang berat pertama kali. Insya Allah kesanannya juga akan lebih baik. Menulis, gitu kan. Karena dengan menulis, kita mengukir kabarnya. Selama buku itu dibaca, maka selama itu pula riwayat, kita akan terus terpenang. Kita lihat siapa Bung Karno dengan di bawah benar revolusi. Kenapa Bung Karno dikenang demikian ini? Ini karena bukunya. Ya kan? Siapa para penulis-penulis yang sangat dikenal oleh kita karena menulis. Kalau tidak, maka akan hilang begitu saja. Nah, maka saat ini, Kak Dadang itu merekam sesaat saja. Karena perjalanan hidupnya kan banyak, kan? Tapi hanya merekam pada saat beliau disempatan. Itu berarti sekelulah seorang penulis, kelebihannya ya seorang penulis itu bahwa bisa memotret sejenak kehidupan yang dialaminya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat kepada Kak Dadang. Dan setelahnya, mudah-mudahan ini terus memberikan motivasi untuk melahirkan karya-karya baru yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Ini salah satu menunjukkan bahwa ya memang tadi kita harus banyak belajar, membaca, semuanya itu banyak. Membaca pikiran, membaca buku, membaca semuanya lah. Membaca tanah-tanah zaman juga. Nah, salah satunya bahwa dengan buku ini, barangkali mungkin tadi kita punya referensi, kita punya ukuran, malah tidak apa yang di sini yang harusnya cerminan, yang harusnya nulis juga. Satu ya harus konsisten tadi. Itu yang berat. Habis buku ini bukan enak nih. Buku ini saya harus jadi ngomongin terus, di standarin terus ini. Ya harus konsisten dengan apa yang sudah kita buat, apa harapannya ya harus lebih uang-uang. Buat kita semuanya, barangkali mungkin, biasanya ngajak nih, ngajak. Semuanya, mumpung ada waktu, tuangin lah. Nanti soal rumusan finalisasinya, kita bisa konnotasi. Kita bisa diskusi dengan teman-teman tim. Mudah-mudahan nanti semuanya banyak. Karena ke depan, tulisan yang lebih baik. Ini kan mengawalin saja, sampai ke masih jauh dari sesuatu yang, ya ini adalah sesuatu yang lebih padat. Sesuatu yang memang lebih bermakna. Tetapi paling tidak dengan kalau kita memulai itu, kita akan tahu, parameter kita, bapur kita, kapasitas kita. Dan saya harus ada. Begitu saya bikin, saya enggak ada rasa apa-apa nih, kalau ini semua enggak, enggak ada rasa, enggak awalnya biasa aja gitu ya. Begitu jadi buku, saya boleh bisa bercemih. Ya Allah, dua tahun itu banyak juga ya. Saya bersinggung dengan teman-teman, ada yang bisa pro-contra, ada yang mungkin support, ada yang enggak nyaman, dengan apa yang kita buat di sini. Tapi harapan tadi, harapan-harapan di ujungnya itu, yang tadi, ya kalau temannya pelangi, ya pengen indah aja lah. Cuma tadi, kalau deketa emang enggak ada kurang indah, kalau pelangi, harus jauh. Ya makanya mungkin dengan ilustrasi gambaran itu, harapan saya kita semua juga betul. Tadi, ya kalau memang sudah ada jalurnya kuning, ya kuning aja lah. Di hijau-hijau aja. Kalau memang itu, karena kata kuncinya, ya harus ada kebersamaan tadi Pak. One team, one spirit, one world. Bagaimana fungsi-misi Pak Bumat, dan Pak Bumat. Kalau itu udah, udah ketemu, rasanya enak. Nah, bagi yang susah itu, bagi peran, bagi peran, bagi fungsi, dan itu memang harus ada, pemimpinannya yang mengatur. Nah, ada steeringnya kan, kemudian, ke leader. Nah, leader resikonya siap, tidak disukai. Jangan pemimpinannya disenangin dulu. Karena, dia akan harus ada, membawa sebuah perubahan. Kalau sebuah perubahan itu, ada tidak nyamanan. Ketika kita ada di satu tempat, kita punya, apa yang boleh dibilang, kita udah di zona nyaman, jalan aman, jalan nyaman. Ada orang yang datang, di sana, di sana pemimpin. Itu kan, keringinan pasti merubah. Dan, setiap orang punya gaya. Nah, ini yang harus ada, berasih. Datas itu tadi, yang hijau saya tadi, ada juga yang harus kita lakukan, dengan sirang, lalu ini baik dulu ini. Kita belajar, sambil melakukan, terus-terus. ini yang memang berat. Berat dalam langkah, bahwa sebuah perahu. Ada kan tadi, kalau kita pengen patas, perahu ini tidak bagus, sudah. diwarnai, di cat, dikasih layar yang layar, kekuatannya cukup, ya stabil, sehingga kalau mau berlayar, nanti itu udah panas, udah kuat. Pancas itu bukan cuma penampilan, tapi juga, kita di mental, dan sebagainya lah. Mungkin itu yang memang, ya saya berpesan di situ. Dengan buku ini mungkin, ya, buat kalau yang membaca, mungkin ya, kadang-kadang, ya bisa juga. Ada kuatan-kuatan yang sebenarnya, ya saya tidak mempertajak dengan teoretik. Karena kalau teoretik itu, bukan anak saya, itu di profesor dokter, bikin bukunya. Kalau baru S2, maka bisa bikin teori itu. Tetapi kalau sifatnya, apa, sebutnya, karya itu yang sifatnya praktis, dari sampai karya, yang bukan karya teoretik, ya kita bisa semuanya. Tidak perlu jadi profesor dokter, karena yang sudah terkursi, belum itu bisa bikin buku, tetapi kita, coba menemukan apa yang ada di tempat kita. Soal orang bilang, apa yang, dia, tidak, 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 yang memang, ya beda. Yang penting, jalanin aja. Toh kita, kalau mau, mau, misalnya sesuatu yang lebih, nah, tunggu, ayo, bisa bikin gak, lebih dari ini. Itu tantangannya. dan halus. Salah kan? Itu saya rasa. Saya sangat bangga, di sisi kesibukan Bapak, bisa membuat sebuah buku ini. Krik apa sih, gitu kan, yang Bapak mainkan, di pantur atau di sepatan itu, sehingga, sepatan dulu dengan sepatan sekarang beda, gitu kan. Terus, bagaimana, membagi waktu antara, menulis dan kegiatan, kegiatan yang sangat sibuk gitu. Terima kasih. Kalau bicara masalah kadadang, di kegiatan apapun, saya sudah sangat luar biasa. Satu hal yang saya ingin tanyakan adalah, dari pasangannya. Tulisan itu akan menjembatani komunikasi efektif, antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Tangerang, 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 sawah literasi, Terima kasih.